Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kembali lagi bersama kami di tim Katarji Warawiri Golati Medi Baiklah teman-teman Pada malam hari ini Kita sedang berada di desa Karangwaluh Karangwaluh Iya Karangwaluh Di desa Karangwaluh ya Jadi seperti ini teman-teman ya Kita Berangkat ke Karangwaluh ini Kita belum tahu Mau ada apa Sebenarnya tadi Ada Pasien siar jalanan Cuma sudah kami tengok Dan tidak kami ekspos ya Akan tetapi Saya mendapatkan Kerentekan hati Kerentekan hati Kerentekan hati Panggilan hati Itu untuk mendatangi Alas bambu Yang ada disini Ada apakah Sebenarnya di alas bambu tersebut Ini kita coba telusuri Dalam ini kok Rasanya beda Hati ini rasanya beda banget Tingginya ke hutan bambu ini Baiklah teman-teman Sebelum kita melanjutkan Penelusuran ke Hutan bambu ini Anak kau baiknya Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mohon Perlindungannya Dan Semoga kita semua Dijauhkan dari Marah Berdoa mulai Assalamualaikum 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 Perkenalkan Panggilan siapa namanya Saya penghuni Apa Pohon bambu ini Oh Pohon bambu ini Ketuanya disini Ya Pohonnya saya penghuni disini Gak ada Ketua namanya Ketua itu Gak ada Oh berarti liar Ya Namanya siapa Saya Emang perlu Ya perlu Nanti kan Kalau Jauh-jauh Ketemu Jauh-jauh Eh Halo Nama saya Jin Pemuni Pak Beringan Kita kenal itu Pak Beringan Pak Beringan Ya Terkasih nama Mau Nama saya Terserah Kardiman ya Mau gak Nama ini Kardiman Pokoknya terserah Mau dikasih nama Siapa Oh ya Baik-baik Om Kardiman Pan Jinan Pan Jinan Sudah lama Tinggal disini Ya Saya sudah lama disini Namanya kenapa Nggak kenapa Kenapa Kami cuma main kesini Melihat-lihat Katanya Bambu disini Banyak bambu yang Unik Apa kapan Jenangan tahu Keberadaan Bambu itu Ya Saya tahu Disini itu Banyak Apa Pusaka Mustika Ada Mustika Ada Disini Emas Emas Kalau Emas Disini Tidak Ada Hanya Pusaka Sama Mustika Disini Duit Duit Ada Duit Itu Kamu Ada Kalau Ada Tidak Duit 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 Diambil Nah Datang kesini Itu Majudnya Apa Ya Datang kesini Kami ada Keperluan Sedikit Ya Karena Apa Menurut Hati Saya Itu Disini Ada Sesuatu Dan Seolah-olah Energi saya Tertarik Untuk Mendatangi Bambu Ini Ya Memang Disini Itu Banyak Pusaka Mustika Yang Dimajud Yang Anda Tertarik Itu Barang Apa Ya Kita Enggak Ada Yang Tertarik Kita Cuma Melihat Aja Apakah Memang Disini Keberadaannya Ada Atau Tidak Ada Disini Ada Ada Yang Paling Kuat Apa Oh Sejenis Apa Batu Kecil Batu Kecil Ya Berbentuknya Itu Merah Mustika Berarti Itu Ya Mustika Tai Ya Apa Itu Namanya Yang Mending Disini Itu Mustika Pusaka Paperingan Buat Benongkrong Orang Ya Lo Zaman Dulu Mbak Kalau Zaman Sekarang Zaman Modern Ya Peper Enggak Mungkin Kenapa Takut Luku Mustika Lipan Mustika Kelabang Bukan Bukannya Bentuknya Itu Kecil Kayak Batu Mustika Ular Mustika Ular Bukan Bentuknya Itu Merah Bentuknya Merah Kecil Kecil Merah Kecil Itu Disini Pustaka Itu Kuat Sekali Mustika Anu Kayaknya Kecil Bukan Bentuknya Itu Seperti Batu Tengu Kayaknya Dan merah Tengu Abang Mustika Tengu Tengu Itu Apa Tengu Itu Yang Kecil Kurunduk 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 Ah Saya Tidak Tau Itu Apanya Namanya Tengu Tidak Tau Lalu Apakah Panjirangan Tau Mustika Tersebut Apa Namanya Sejenis Merah Delima Merah Delima Sih Kayak Apa Jaman Gini Masih Ada Merah Delima Ada Maksudnya Merah Delima Kayak Apa Bentuk Seperti Apa Cincin Batu Cincin Merah Tapi Sangat Kecil Ya Bukan Batu Cincin Kekuatannya Kekuatannya Kecil Enggak Walaupun Kekuatannya Kecil Itu Sangat Berarti Nanti Kalau Sampai Ngambilnya Tapi Dengan Catatan Imunnya Mudah Memumuni Apa Belum Kalau Sudah Memumuni Silahkan Saya Tidak Akan Melarang Apa Buna Diambil Silahkan Kalau Mampu Tapi Kalau Tidak Mampu Ya Jangan Dipaksa Tapi Buat Apa Nah Itu Gunanya Itu Banyak Salah Salah Satunya Salah Satunya Buat Kekuatan Kekuatan Tinggal Minum Buat Pengasian Pokoknya Kekuatannya Itu Banyak Sekali Pengasian Itu Sekarang Itu Pakainya Fortuner Ya Kik Pakai Pelat Jepang Pakai Pelat Jepang Nanti Kalau Kamu Bisa Mengambil Itu Nanti Kamu Tahu Sendiri Kekuatannya Seperti Apa Menang Mustaka Mustika 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 Merah Delima Itu Bisa Membuat Orang Itu Bahagia Atau Bisa Bahagianya Kenapa Ya Kalau Apa Namanya Sedang Kesusahan Terus Masalah Ekonomi Ya Insya Allah Bisa Ditelan Ya Enggak Ditelan Diapain Pokoknya Kemana Kemana Di Bawa Mau Apa Rebuk Bindis Apapun Ya Insya Allah Bisa Bisa Dile Ya Kalau Ngerempuk Pural Bisa Dile Apa Enggak Apa Itu Pural Oke Pural Ya Gendel Apa Itu Sejenis Makanan Makanan Ringan Itu Pasal Saya Tidak Maksud Itu Jadi Fungsi Utamanya Coba Saya Pengen Tahu Itu Untuk Apa Ya Untuk Bisnis Untuk Bisnis Ya Bisnis Biar Menang Ya Tender Menang Kamu Punya Tender Terus Kalian Bawa Barang Bustika Itu Ya Alhamdulillah Bisa Deal Bosnya Dulu Tadinya Tidak Mau Itu Buat Pelantara Benda Itu Selain Itu Apa Lagi Ya Buat Bisnis Dagang Bisa Untuk Dagang Bisa Untuk Ngobati Orang Sakit Bisa Caranya Seperti Apa Untuk Ngobatin Orang Sakit Caranya Pustika Itu Ditaruh Di Dalam Air Di Segelas Pakai Gelas Nanti Airnya Diminumkan Baca Doa Apa Baca Apa Yang Kamu Bisa Yang Yang Menteri Keikhlasan Doanya Ya Berarti Tadi Untuk Bisnis Ya Untuk Degang Mengobati Mengobati Masih ada lagi Enggak Setahu saya Cuma itu Percintaan Enggak ini Ya kalau Percintaan Si Itu kan Masih Nanti 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 Kekuatannya Melemah Berarti Kamu bisa Kamu bisa Mewujudkan Ataupun Menunjukkan Bendanya Indenya Disitu Kalau Kamu Kekuatannya Cukup Mempunuhi Kalian Bisa Lihat Kalau Panjengan Bisa Menunjukkan Kan Saya Enggak perlu Repet Repet Mengeluarkan Untuk Ya Seberapa Kekuatan Kamu Jangan Mengandalkan Saya Maksudnya Kan Memanfaatkan Terimu Tidak Bisa Kalau Memantan Saya Ambil Kasih Panjengan Tidak Bisa Saya Pengen Tahu Kekuatan Kamu Seberapa Tidak Semua Orang Bisa Ambil Mustika Itu Tapi Ada Yang Nunggu Ya Ada Mustikanya Itu Wanita Cantik Bangki Selamat Bawa Ya Penunggu Mustikanya Kamu Tahu Enggak Penunggunya Itu Siapa Namanya Ya Tahu Dewi Andini Putri Dewi Andini Mohon Maaf Mau Tanya Lagi Dewi Andini Itu Sosok Jahat Sosok Baik Sosok Sosok Baik Ya Pakaiannya Itu Kayak Pakaian Keraton Apa Pura Pura Baik Baik Dia Itu Orang Baik Tapi Dari Sorot Matanya Tidak Gajam Kamu Tahu Sedililah Sisi Tidak Sedang Marah Ya Kalau Memang Kalian Mampu Bukti 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 Nanti Jendangan Bisa Manggilin Putri Andini Enggak Bisa 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 Coba Saya ingin Berkomunikasi Dengan Putri Andini Pemilik Batu Merah Delima Itu Bisa Bangga Silakan Orang Lombor Sisi Mbak Yang Jajam Mas Teman Nama Bukti 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 Mohon 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 Maaf Tuan Tuan Andini Tuan Putri Tuan Putri Tuan Putri Andini Mohon Maaf Suka Saya Pinjem Raga Tiwangsa Oh Iya Tidak Tapi Mohon Maaf Di Tangan Tiwangsa Itu Ada Api Yang Menyelah Tolong Diambil Rokok Ini Jod Mak Rokok Dabat Bukan Saya Pamit Tunggu Dulu Kenapa Kenapa Kamu Memanggil Saya Karena Orang Ini Mau Bicara Saya Yang Undang Bantuan Mungkin Ada Keperluan Penting Yang Sangat Penting Orang Ini Keperluan Untuk Apa Saya Tidak Tahu Sehingga Keperluan Mengangguk Persemedian Nanti Saya Terangkan Ya Saya Pamit Silahkan 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 Siapa Apa Si Apa Si Bang 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 Siapa Namamu Anak Mudah Kenalan Dulu Assalamualaikum Salam Keberkahan Baik Nama Saya Kartaji Panjanaan Siapa Saya Putri Andini Putri Andini Putri Andini Ini Bertempat Di Bambu Sini Putri Andini Adalah Yang Menjaga Mustika Merah Delima Oh Panjanaan Pemilik Mustika Merah Delima Tidak Salah Lagi Terus Apakah Yang Menarik Energi Saya Sehingga Ingin Datang Kesini Apakah Panjanaan Yang Menarik Sengaja Saya Konsultasi Atau Meditasi Menemui Sahabat Terim Saya Sahabat 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 Yang Akbar Betul Berarti Panjanaan Kenal Dengan Yang Akbar Di Jaman Dulu Yang Akbar Yang Pernah Menolong Dewi Andini Dari Sergapan Siluman Naga Lantas Ada Tujuan Apa Panjanaan Mengundang Saya Untuk Menemui Panjanaan Ada Hal Yang Penting Untuk Menyelamatkan Mustika Merah Delima Dari Tangan Orang Orang Yang Tidak Berkanggung Jawab Untuk Berbuat Kemungkaran Oh Berarti Mustika Merah Delima Itu Sedang Dicari Cari Oleh Orang Betul Sekali Para Kalangan Tukun Pendekar Yang Aliran Hitam Menginginkan Mustika Yang Saya Tunggu Oh Tidak Jadi Sengaja Saya Memanggil Ayang Akbar Kemarin Itu Untuk Menyerahkan Mufthi Kamerah Delima Kepada Salah satu Murid Yang Berniat Untuk Menolong Sesama Lihat Terus Fungsinya Merah Delima Itu Untuk Saya Itu Apa Untuk Segala Hal Kebaikan Untuk Apa Saja Mustika Itu Bisa Digunakan Sebagai Wasilah Betul Berarti Panjenan Bersedia Ikut Saya Asalkan Yang Memegang Itu Orang Tahu Tentang Maluri Kebaikan Dewi Indonesia Untuk Ikut Walaupun Tidak Meminta Imbalan Apapun Asalkan Itu Untuk Siara Kebaikan Gak Minta Apa Sesuatu Ya Gak Minta Apa Apa Ya Baik Baik Ya Mohon Silahkan Kalau memang Panjenan Bersedia Ikut kami Dan Memang Itu Sudah Apa Mandat Dari Seakbar Kami Akan Menerimanya Sebagai Sebagai Balasan Terima Terima Kasih Kepada Yang Akbar Sengaja Saya Menyerahkan Mistika Ini Ke Salah Satu Muridnya Untuk Dijaga Dengan Baik Baik Supaya Jangan Jatuh Ke Orang Orang Jahat Atau Aliran Hitam Baik 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 Apakah Saya Boleh Tahu Cara Penggunaannya Itu Seperti Apa Nanti Kamu Tahu Sendiri Dan Nanti Juga Yang Akbar Yang Akan Memberitahu Kegunaannya Dan Tantangannya Sekaligus Cara Mengambilnya Karena Dengan Mengambil Mistika Merah Dilimah Itu Ada Doa Terkentu Yang Bisa Membuka Otak Daripada Mistika Itu Nah Ini Ada Satu Pertanyaan Lagi Bagaimana Cara Penggunaannya Merah Dilimah Sudah Aku Bilang Yang Akbar Nanti Akan Yang Menjelaskan Lebih Gandlang Berarti Ini Masih Teka Teka Untuk Itu Putri Andi Pamit Dulu Tempat 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 Putri Andini Sebenarnya Itu Adalah Istana Yang Terlihat Itu Adalah Hutan Bambu Terima kasih Atas Informasinya Putri Andini Ya Baik Monggo Wassalamualaikum Warahmatullahi Harika Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam biasa-biasa aja nih gampang kok ini paling harus pusaka biasa ini paling pusaka biasa paling keris mau diambil tapi kan itu bukan tujuan kita oh iya batu panggil aja mbak batu ada yang aku suka sudut kik gak muncul begitu aja oke ini ada yang datang nih siapa? salam alaikum walaikum salam terima kasih ayam sudah datang disini bagaimana kabarnya ayam sudah lama banget kita gak ketemu alhamdulillah sehat karena dari kemarin saya itu sangat sibuk mengurusi di dunia saya dari tadi saya melihat kalian telah ditatangi oleh dua mahluk betul sekali ayam mereka sebenarnya adalah mahluk yang seolah-olah ingin memolongi kalian astagfirullah kok bisa seperti itu ayam karena mereka ingin menyerap energi dari mustika yang sudah lama saya menang disitu pantas sudah bisa deteksi gak kosong gak ada apa-apanya oh gitu ya mbak jadi seperti itu kejadiannya ya iya betul sekali dan saya yang mengirimkan kabar di hatimu supaya kesini saya mendapatkan firasat buruk bahwa saya hanya besok atau lusa atau di waktu yang akan datang kamu akan mendapatkan sesuatu atau musuh yang berilu sangat tinggi musuh yang berilu sangat tinggi betul sekali tapi dengan jelasnya saya tidak tahu sehingga saya dari hati saya ingin sekali memberikan satu mustika itu kepadamu untuk menambah kekuatan yang ada pada dirimu jadi fungsinya mustika merah delima yang miliki itu untuk kekuatan sebenarnya merah delima itu fungsinya banyak di saat kalian lagi terpocok atau terpepet itu fungsi itu tumbuh dengan sendirinya atau mengeluarkan energi dengan sendirinya sesuai apa yang kalian apa yang kalian potokan ataukah itu kekuatan yang jelas merah delima ini mengulangkan kekuatan ketika kalian terpepet berarti merah delima ini digunakan pada saat kondisi darurat ya betul sekali dan saya merasakan bahwasannya karena engkau sebagai cucukku akan mendapatkan musibah yang besar atau gangguan yang besar aku hanya bisa membantu lewat itu saya jadi merinding ini eyang musibah besar apa yang akan menimpa kami eyang itu saya belum tahu apa yang akan terjadi tapi eyang ingatkan kepadamu ketika setelah kamu mendapatkan mustika tersebut janganlah menjadi sombong apakah dengan apa aura kekuatan mustika merah delima akan membuat saya menjadi sombong seperti itu energi tersebut energi tersebut itu energi yang cukup besar energi positif yang bisa membantumu melakukan apa saja contohnya misalkan kamu lagi kepepet dengan hal perekonomian atau uang iya bisa saja melemparkan koit emas kepadamu dan jangan sampai kamu sombong lalai karena mendapatkan koit emas tersebut berarti jangan apa lalu dibangga banggakan terus disalah gunakan gitu eyang betul sekali kalau sudah menyatu dengan siapa saja yang sudah menggunakannya pasti sesuatu yang aneh akan muncul ketika kepepet materi tiba-tiba tiba-tiba ada koit emas atau apa yang mengeletak di sekitar rumah saya jadi takut eyang ketika eyang memberikan sebuah mustika yang sangat besar energinya lalu saya hilaf ini yang saya khawatirkan eyang janganlah takut seperti ketika engkau mendapatkan sengatan dari sinar matahari itu adalah sifat asli matahari tersebut yang kamu lakukan hanya berdeduh sama juga dengan mustikata sahab dia memiliki ciri-ciri yang baru saja saya sampaikan tinggal kamu cucuku yang bisa mengontrol dirimu sendiri baiklah eyang kalau memang eyang mempercayakan hal itu terhadap saya akan tetapi saya harus tetap selalu meminta bimbingannya dari eyang dan selalu pantau kami eyang apabila kami hilaf itu bisa saja terjadi tapi tidak setiap saat aku menampingimu terkadang aku juga punya urusan lain di luar sana kamu sangat memahaminya yang kendalikan dirimu saja insya Allah berbanyak sholat sholawat meminta pertolongan kepada Tuhan yang maha kuasa insya Allah kau pastinya sudah mengerti hal itu baik 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 saya sudah apa saya sangat paham dan apa yang eyang sampaikan kepada kami saya saya membuka kunci supaya kamu dapat menariknya monggo paham pintu itu sudah terbuka arahnya dimana kalau pintu itu sudah terbuka pasti hatimu akan mengatakan disinilah arahnya Kita akan menunjukkan kenapa saya memberikan, memberikan mustika tersebut kepadamu. Karena saya yakin hatimu itu tulus selama ini. Walaupun kita jarang ketemu, saya selalu memantau perkembangan darimu. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali punya cucu seperti ini. Yang bisa menyelamatkan atau menolong banyak sekali manusia yang sedang kesusahan. Kami hanya berusaha semaksimal mungkin dan sekuat tenaga kami ya, kalau memang itu bisa membuat lantaran kesembuhan, kami sangat bersyukur dan Alhamdulillah sekali ayah. Iya betul sekali, tapi jangan lupa juga setiap orang yang kamu tolong diberikanlah. Jangan-jangan atau supaya mereka berbuat lebih baik lagi. Baik. 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 Ya sudah? Si lakan kamu cari sendiri. Baik, Ya ayah. Baik, Ya ayah. Rupanya sudah terlihat ayam Ternyata ilmumu sungguh sangat berguna sekali Walaupun kamu tidak ngapa-ngapain disini Tapi banyak Odam-odam atau pemandu-pemandu Kamu cucuku yang sudah membukakan Alhamdulillah Ini semua atas berkat pimpinan dari ayam Ini semua atas berkat ujangan dari ayam Sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi Mungkin kita bukan orang baik Tapi kita akan melakukan hal yang baik Agar bisa menjadi lebih baik ayam Ya betul sekali Tapi alangkah baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batangmu Ma? 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 Apa itu? Apa itu? Tadi kan enggak kelihatan Setelah di tengah-tengah bambu Tadi kan enggak kelihatan Setelah dibuka oleh si akar langsung Tadi ini yang dinamakan Mestika merah di lima ini Iya mbak Gendungnya merah banget ya Iya itu mbak Saya tarik ya Iya mbak Mudah-mudahan atas izin Allah Iya mbak Benda itu bisa Kita ambil ya Iya mbak Dipantau dulu jangan sampai Iya mbak Lepas Iya mbak Gendung ya Ini banyak layaki Ini Ini yang dibilang itu Tadi Merah kelima Yang kerasikan ke Di Wangsa Iya Oh ini merah kelimanya Iya Kelihatan Pak ya Kalau mana terima itu Saya belum cukup kuat Coba saya akan Mengekatinya ya Iya Mbak Sampai 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 Terima kasih.